Oh sungguh bahagia, mereka yang setia Menaburkan injil keselamatan di dunia yang menolak Tuhan Jadilah terangmu bersaksi pagiku Dan memikul salib dengan rela ikut Tuhan Kami usia saudari berlaku-laku Pada Menteri kami bersaksi Ingat kasihnya, ingat kebaikannya Dan anugerahnya selamatkan ku Berkasihnya setinggi langit Kasih setia Allah pada kita Ku takkan lupa kasihnya Ku takkan lupa anugerahnya Dia penuhkan, dia penuhkan Dia puaskan hasratku Besar kasih Allah pada kita Mari bersama kita mengingat kasihnya Kasih Allah yang meralamati dan bangkit bagi kita semua Mengingat bahwa kita sudah ditebus dan selamatkan Keselamatan yang kita peroleh Bukanlah diberi dengan barai afanam Namun dengan darahnya yang malah Teman-teman boleh merenungkannya Ya Tuhan Kita takkan lupa akan kasihmu Andugerahnya Bersama kita mengingat kasihnya Dengan menyanyikan pujian ini Ingat kasihnya, ingat kebaikannya Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Dan anugerahnya Selamatkan ku Sebab kasih yang setinggi lagi Kasih senyala pada kita Bersar kasih Allah pada kita Bersar kasih Allah pada kita Ku takkan lupa kasihnya Ku takkan lupa anugerahnya Ku takkan lupa kasihnya Ku takkan lupa anugerahnya 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 Ya Tuhan, pada momen ini, kami bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk memuji, memuliakan namamu. Kami datang ke hadiratmu, ya Tuhan, untuk menyembah engkau Allah yang kudus, engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Sehingga engkau rela mengorbankan putramu yang tunggal, ya Allah, untuk menyelamankan hidup kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami dapat menikmati betapa baiknya pribadimu. Dan biarlah ya Tuhan, setiap puji-pujian yang kami menaikkan, itu kami dasarkan. Kami alaskan oleh karena kasih yang telah kami terima, ya Tuhan. Oleh karena kasih yang telah kami nikmati. Tolonglah kami, ya Tuhan, ketika nanti kami mendengarkan firmanmu, biarlah kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik. Dan kami dapat berimanya dengan sukacita, ya Tuhan. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Kami meminta pertolonganmu dan meminta pertolonganmu daripada rohmu yang kudus. Agar kami, ya Tuhan, dapat sekali lagi mengingat kebaikan Tuhan. Dan juga memuji dan juga memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kami membuka ibadah ini. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Bersama-sama kita nyanyikan. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sangat baik, dia sangat baik. Dia sangat baik, dia sangat baik. Dia sangat baik, Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita berdoa. Dia sangat baik, Yesus Kristus, kami 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 berdoa. Dia sangat baik, Yesus Kristus. Dia sangat baik, Yesus Kristus, kami berdoa. Dia sangat baik, Yesus Kristus, kami berdoa. Dia sangat baik, Yesus Kristus. Jangan baik, Yesus Kristus, kami berdoa. Kami ditobus dengan darahmu. Darahmu menunjukkan kita dari dosa. Muliakanlah dia, sang anak domba. Haleluya. Selamat menikmati. Saya accomplish demikannya. Awas team, saya berdoa. selamat menikmati 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 oleh Tuhan mendengar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikut KPU sih sebenarnya lebih banyak terharunya begitu ya terharu bahwa kalian dulu kecil sekarang makin gede gitu ya yang dulunya masih kelas 10 eh tau-tau udah harus meninggalkan SMA tadi KOC bilang kem pengutusan itu sekali sekali waktu kalian jadi siswa tentunya ya, tapi kalau kalian melayani siswa bisa ikut beberapa kali begitu ya, nah itu kita bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan anugerahkan bagi kita untuk belajar bersama jadi pengutusan itu bukan sekedar kalian pergi ke universitas begitu ya, tetapi dalam persekutuan siswa Kristen Jakarta, Depok dan sekitarnya ini ya, kita merindukan kalian dibekali ya, untuk boleh masuk dalam tahap yang lebih lanjut itu dan yang membekali tentunya adalah firman Tuhan karena itu kem ini akan full dengan kalian belajar firman, begitu ya nah, kali ini dipilih kitab 1 Petrus nah, hari ini saya akan mulai nanti tadi KOC sudah bawa pengantar saya akan mulai dari pasal yang pertama ya kita lihat sama-sama agak panjang bacaannya 1 Petrus 1 ayat 1 ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 nanti kita baca sampai pasal 2 ayat 3 oke sampai pasal 2 ayat 3 Petrus sedikit berbeda dengan Paulus tentunya atau kalau kalian pelajari sih bukan sedikit lagi banyak bedanya ya Petrus ini menulisnya sedikit mengulang-ulang sehingga temanya itu tersebar ya kalau Paulus kan lebih runut ya biasalah yang satu anak fakultas hukum ya Paulus fakultas hukum kan jurusan hukum Taurat jadi dia itu jelas klausul hukumnya nah, Petrus nelayan ya, ada yang mau masuk perikanan? mungkin nanti agak beda deskripsinya kira-kira begitu ya nah, jadi coba lihat nanti setiap penulis punya beberapa keunikan baik, kita akan baca bergantian yang pria baca ayat 1 yang wanita baca ayat 2 mari pelan-pelan kita baca sampai pasal 2 ayatnya yang ketiga oke sampai pasal 2 ayatnya yang ketiga sesuai dengan yang saya dapat pembagiannya dari panitia ya baik, mari pria mulai lebih dulu kita baca untuk memahami ya jadi gak usah buru-buru coba baca dengan tenang ya baik, mari mulai yang pria 1, 2, ya dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Konklus Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melahirkan dan kita kembang oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang dipuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu dan mereka yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang semua kenderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu karena mereka telah menyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tapi melayani kamu dengan seberapa sesuatu yang telah diberikan sekarang terhadap kamu dengan peraturan mereka dan melayani diri mereka sendiri menyampaikan diri yang diberikan kepada kamu yaitu makhluk yang ingin kamu sebab itu siapkanlah akal rudimu puas padalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu kenyataan jiwamu tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu seluruh hidupmu melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah kristus yang sama seperti darah anak lomba yang tak bernoda dan tak bercacat oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dengan darah orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah karena kamu telah menciptakan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat memamakan kasih keselajaran menjadi kristus yang pas mendapatkan makhluk susu-susu sehingga makhluk susu-susu di keselajaran karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari dunia yang fana tapi dari dunia yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal tetapi firman Tuhan tetap untuk selamat inilah firman yang disampaikan incil kepada kamu dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan baik teman-teman yang dikasihi Tuhan ayatnya cukup panjang kira-kira kita akan melihat hanya satu tema yang saya angkat pada sore hari ini waktu kita perhatikan kembali saya refresh lagi bahwa kitab ini banyak bicara tentang penderitaan kalian bawa kitab cetak semua oke coba lihat ya coba lihat di pasal 2 misalnya tadi kita sudah diingatkan oleh K.O.C. juga ya pasal 2 ayat 18 itu judulnya apa? penderitaan Kristus sebagai teladan perhatikan pasal 2 ayat yang ke-13 ayat yang ke-3 pasal 3 ayat yang ke-13 judulnya apa? menderita dengan sabar pasal 4 ayat yang ke-12 apa judulnya? penderitaan sebagai Kristen jadi memang tema penderitaan ini ada di semua pasal kalau kalian lihat bahkan pasal 1 yang kita baca tadi juga kuat sekali tema penderitaan jadi apa yang mau disampaikan? ada penderitaannya orang Kristen ada penderitaannya Kristus nah teman-teman yang mau disampaikan sederhana sebenarnya ya Petrus mau menyampaikan bahwa truly Christian living in the context of hostility and suffering bagaimana jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi dunia yang tidak bersahabat hostility itu ya hostility itu satu sikap yang tidak bersahabat sikap menentang dan suffering teman-teman saya kok makin takut ya maksudnya gini loh bukannya gak beriman tapi mari kita realistis kayaknya jadi orang Kristen makin gak mudah ada satu artikel yang saya baca dia bahkan bilang begini mungkin sekali kita akan kembali ke dalam situasi abad-abad pertama kekristenan mesti ingat kekristenan pada masa itu bukan agama mayoritas musuhnya penjajah Roma memusuhi karena apa? tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa ditambah lagi yang namanya orang Yahudi merasa Kristen itu sempalan pakai PL-nya dia perjanjian lamanya dia tapi bilangnya ada penggenapannya dalam Yesus jadi waktu itu abad pertama situasi yang sulit ini wah ini penulis itu waktu saya baca kemarin saya sampai biung sebentar gitu ya mungkin sekali akan terulang lagi di generasi-generasi kita memang dia menulisnya dari konteks Eropa dan Amerika khususnya Eropa yang sudah memasuki sekarang katanya masa yang disebut post-Christian era jadi dulunya sangat Kristen sekarang sudah post-Christian jadi dia mau menunjukkan kepada kita nah ini konteks yang dia mau sampaikan mungkin kita seperti satu Petrus ini penting kita hayati lagi ya teman-teman kamu dan saya waktu mungkin melihat kemajuan Indonesia begitu luar biasa tapi pada saat yang sama saya pikir makin tidak mudah ya jadi orang Kristen kalau kalian lihat situasi yang terjadi saya pikir ini juga sangat mengerikan dan menyedihkan tadi sebelum berangkat ke sini di grup staff kita dapat itu ya ketua BEM ya ketua BEM fakultas apa tuh di UI fokasi ya fakultasnya KOC ya fokasi UI ketua BEMnya mu'alaf tadi siang betul ya di sholat jumat dia mu'alaf dia pindah ke muslim nah teman-teman saya merasa kok apa orang malu ya jadi orang Kristen ya makin malu begitu tidak ada bangganya atau mungkin juga karena orang Kristen gak beda sama orang lain hidupnya bilang orang Kristen nyontek-nyontek juga Kristen pornografi-pornografi juga gak kelihatan bedanya jadi memang jadi pertanyaan penting kalau kita sungguh-sungguh percaya if you are truly Christian maka mungkin kita akan alami penderitaan bahkan ada kalimat sebaliknya kalau justru kamu gak alami penderitaan jangan-jangan kamu bukan Kristen sungguh-sungguh kamu sedang main-main sama dosa berarti you are not truly Christian saya mau kita siap apapun situasinya ke depan saya pikir kitab Petrus ini tidak kebetulan ada di dalam Alkitab kita dan perhatikan cara pandang Kristen ya ini Christian worldview di tengah dunia yang tidak suka dengan kekristenan di tengah penderitaan yang kita alami tapi Petrus berkata kita justru melihat penderitaan itu sebagai sarana Tuhan memurnikan iman kita jadi harusnya justru makin beriman teman-teman ya bagaimana caranya melawan dunia yang makin tidak percaya kita mesti makin percaya nangka maksudnya kalau disana makin gak percaya disini mesti makin percaya supaya bisa melawan sana kalau kita melawan dunia yang tidak kudus kita mesti hidup kudus itu cara melawannya itu cara kita stand firm dan nanti banyak nasihat ya kalau kalian nanti baca kita PA kita lihat sampai nanti habis nah tetapi ada satu hal yang mengawali yang saya lihat juga jadi tema yang penting di dalam satu Petrus bahwa Petrus mengingatkan orang Kristen apa yang kita peroleh di dalam Kristus nah ini memang nanti besok ditegaskan lagi atau nanti di bahan PA kalian lihat soal identitas ya tapi saya melihat ini identitas penting banget Alex suka bilang begitu ya kalau nonton sinetron Indonesia itu paling males ya nanti tiba-tiba mau dipanjang-panjangin terus jatuh hilang ingatan ya aku siapa aku siapa gitu ya itu kan paling gila gitu ya saya mikir ya kalau kita bawa kartu identitas itu jadi tau ya aku siapa ini kau lihat namamu disitu aku hilang ingatan ya hilang yang ingatanmu hilang tapi kartunya ada dan dimana rumahnya ini alamat rumahnya saudara kalau kita tahu identitas kita kita hidupi identitas kita itu akan menjadi satu landasan yang teguh di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah nah karena itu secara khusus hari ini saya ingin mengajak kita fokus bicara tentang keselamatan salvation saya akan mengajak kita melihat dari ayat yang panjang ini tentu gak bisa kita bahas satu-satu abang udah coba tolong teman-teman adik-adikku nanti kalian bisa lihat slide-nya bisa diambil nanti tapi kita akan melihat tiga hal tentang keselamatan dan sambil kita belajar ya kita baca firman kita pelajari tanyakan sama dirimu kamu hayati gak keselamatanmu kalau kamu menghayati keselamatanmu saya pikir ini dasar yang paling jelas paling tegas paling kokoh ketika engkau dan saya akan masuk ke tengah dunia yang mungkin tadi digambarkan KOC makin banyak freedomnya bukan berarti kalian sekarang gak di dunia real ya kalau mau rusak sih dari SMA juga bisa rusak cuma kayaknya kesempatan rusaknya lebih gede di mahasiswa sampai jadi alumni lebih gede lagi kesempatannya kalau mahasiswa kadang-kadang mau rusak terlalu rusak pun susah uangnya gak punya nanti kalau ada alumni itu wah saya lihat ada alumni-alumni foto-foto di cafe mana minumnya bir apa gitu ya ini karena udah punya duit aja gitu nah itu hati-hati ya saya lagi banyak bergumul soal kejatuhan di dunia alumni dan saya pikir iya kalau dia ditolong sejak siswa punya kekuatan iman yang teguh sadar keselamatannya tidak bermain-main dengan keselamatan tapi menghargainya menghidupinya saya pikir itu akan jadi kekuatan yang luar biasa ya kita lihat yang pertama bahwa keselamatan itu adalah sebuah panggilan nah kalau bicara panggilan berarti ada yang manggil betul? jangan ngomong panggilan kita kan suka ngomong oh panggilan hidup terus panggilan hidup selalu kalau kita bicara panggilan kita bicaranya mau jadi apa waktu kau dan saya bicara panggilan pertama dan terutama tanya dulu siapa yang manggil jangan langsung bilang mau jadi apa orang yang serius menggumulkan panggilan hidup adalah orang yang serius menggumulkan siapa yang panggil saya saya harap adik-adikku kamu tidak bingung sekedar masuk kuliah disini mau kuliah disana tanya sungguh-sungguh Tuhan mau apa dan ternyata di dalam hidup kerohanian kita bukan kita yang manggil Tuhan Tuhan yang pertama-tama memanggil kita nah ini satu hal yang luar biasa ya nah ada hal-hal yang dikatakan di dalam surat 1 Petrus itu menggemakan perjanjian lama misalnya kalau kalian hayati dia mengatakan kita ini seperti orang-orang yang sedang di dalam pembuangan itu gambarannya ya di dalam perjalanan kita itu di dunia ini cuma musafir cuma lewat nah ini tentunya gambaran bahwa Paulus lagi ya terus seringan warba Paulus Petrus lagi bicara bahwa ini bukan sekedar kita lihat ini disinilah our permanent resident bukan kita sedang melalui satu dunia yang kita tidak boleh makin mirip dengan dunia itu kita cuma lewat nah coba nanti kita pikirkan sama-sama ya nah ini beberapa ayat nanti kalian bisa lihat tapi saya mulai dulu dengan yang pertama bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapak biarlah yang telah melahirkan kita kembali Allah memilih kita inisiatifnya ada dari Tuhan bayangkan kalau kau jadi orang yang terima surat Petrus lalu di tengah-tengah penderitaan kesulitan terus Petrus bilang hey ingat loh ingat keselamatan kita ingat kamu dipilih oleh Allah ya coba lihat orang-orang yang dipilih teman-teman ingat ini identitas mendasar ya kamu bukan sekedar siswa yang ketepatan Kristen tapi sebenarnya logikanya kamu adalah Kristen yang ketepatan jadi siswa saya gak terlalu suka pakai kata kebetulan ya kebetulan itu kayak coincidence banget tapi ketepatan berarti memang ada rencana di dalamnya kamu dan saya basicnya adalah orang yang dipanggil oleh Allah kita orang Kristen yang dipanggil oleh Allah ketepatan jadi mahasiswa nanti ketepatan jadi sekarang jadi siswa nanti jadi mahasiswa nanti jadi alumni jadi jangan dibalik saya siswa yang pura-pura pakai jubah Kristen jubah kita yang paling dasar atau esensi yang paling dasar kita adalah orang Kristen jadi jangan lupa hidupilah identitas itu Allah Allah panggil kita kenapa Tuhan panggil kita menurut nanti malam kita belajar di PA lebih jauh lagi tapi ini adalah satu hal yang luar biasa Allah berinisiatif teman-teman dan saya ingat baik-baik ketika engkau dan saya dicipta oleh Allah dan kita jatuh ke dalam dosa kejadian pasal 3 abang gak hot bahkan itu lagi ya udah sering dengar di KKR pasti tapi perhatikan bagaimana Tuhan memilih kita dan lihat lagi ada pekerjaan yang luar biasa kita dikhususkan ya itu kata bahasa inggrisnya saya bingung juga tuh ya menerjemahkannya set apart jadi kalau kata kudus kudus itu di kudus itu di dalam Alkitab itu artinya di set apart dikhususkan contoh misalnya apa ya ini ada anggaplah kan semua punya Alkitab dari semua ada Alkitab lalu saya ambil satu Alkitab saya pisahkan set apart itu artinya dikuduskan itu bahasa Alkitab jadi dari begitu banyak Alkitab ada satu yang di set apart dikhususkan begitu banyak bangsa di dunia tetapi ada satu bangsa yang Tuhan kususkan Tuhan set apart Tuhan kuduskan nah perhatikan yang menguduskan kita roh kudus yang memberikan firman dan memampukan para hambanya atau para nabi untuk memberitakannya jadi perhatikan bagaimana sampai saudara dan saya bisa percaya itu adalah karena roh kudus yang mengkhususkan kita memberikan kepada firman yang disampaikan oleh para nabi jadi waktu saya merenungkan ini tadi pagi ingat lagi wow kok saya bisa jadi orang percaya coba ingat-ingat nanti di pause and pondering kita akan ingat kapan kalian pertama kali kenal Yesus sungguh-sungguh ngerti dialah Tuhan dan juruselamat siapa yang memperkenalkan kamu kepada Tuhan mungkin pemimpin kelompok kecil mungkin waktu denger staff wilayah muhotbah Tuhan pakai firman Tuhan pakai hambanya roh kudus berbicara perhatikan ayat-ayatnya keselamatan itulah yang diselidiki diteliti oleh nabi-nabi karena itu nabi-nabi menulis ada perjanjian lama Tuhan pakai orang Tuhan pakai manusia jadi saya makin menghayati butuh orang yang melayani baik di siswa di mahasiswa karena Tuhan pakai manusia bisa aja kan firman ini terbang-terbang hingga dimana-mana tapi ini harus ada yang memberitakan makanya ada yang jadi TPS ada yang jadi pelayanan di mahasiswa ada yang mungkin jadi staff seperti saya seperti kami Tuhan pakai ada nabi-nabinya dan perhatikan itu ada roh kudus roh kristus roh dan seterusnya saya lewatin aja ayat 12 yang oleh roh kudus yang diputus dari sorga menyampaikan berita injil kepada kamu tapi kan roh kudus gak langsung ngomong ke kita tapi melalui para pemberita para nabi yang diutus menyampaikan berita injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat Allah memilih di dalam sejarah roh kudus bekerja ketika firman diberitakan oleh para nabi membangun satu umat miliknya Allah dan beritanya apa ini kita telah dibeli dengan darah anak Allah yang mati bagi kita bangkit naik ke sorga dan akan datang kembali untuk memberikan bagian warisan kita memang kalau kita baca panjang di 1 Petrus 1 itu kayak gimana ini apa sih maksudnya tapi saya ingin ajak teman-teman lihat dalam perspektif ini perhatikan darah kristus lalu Yesus digambarkan dia mati dia bangkit dan dia naik ke surga dia berjanji akan datang kali kedua ini ayat 13 perhatikan pada waktu penyataan Yesus Kristus apa tujuannya coba lihat di ayat yang keempat kita baca sama-sama ya 1-2 ayat untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga teman-teman ini bukan sesuatu yang fana pasti bayangkan ini semua yang dunia tidak bisa keep tidak ada barang apapun yang tidak bisa rusak kalau bicara dunia tetapi Tuhan akan berjanji memberikan kepada kita satu waktu kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa tidak dapat cemar tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu kenapa penting Petrus ngomong ini orang dalam penderitaan mungkin mau kompromi imannya benar ya sudah lah ikut dunia aja lah ikut Tuhan kok jadi kayak orang bodoh ya ah ikut dunia aja wah saya bersyukur banget bagian awal kitab ini Petrus seolah-olah langsung mengunci semua hal ingat baik-baik you are called by God alat Bapak pilih kamu roh kudusnya bekerja di dalam diri hamba-hambanya yang memberitakan firman kamu bisa percaya dan kamu percaya kepada karya Kristus yang bukan hanya mati bangkit dia naik ke surga dia akan datang kembali memberikan kepada kamu janji yang tidak pernah bisa manusia berikan dikira-kira dia mau jangan lepaskan iman jangan kompromikan imanmu sulit pegang terus imanmu adik-adikku itu saya harap jadi pesan lah ya kalau boleh abang pesankan sama kalian sesulit apapun nanti begitu beratnya tantanganmu dimana kamu kuliah mungkin begitu sulit teman-temanmu begitu banyak yang menggoda kamu ikut aja lah tapi kamu harusnya akan berkata no the things that I have in Christ Jesus my Lord is more than everything in the world kamu mau kasih aku apa mau kasih aku dunia no aku memilih Kristus teman-teman saya gak bisa ikut sama kalian ke kampus mana di seluruh Indonesia kami para staff PK kamu kita gak bisa ngikutin kamu kemana mungkin ini pesan terakhir pesan terakhir sebelum kau pergi ke tempat yang kau tujuh syukur-syukur kalau disana ada pelayanan yang bagus kau masih ketemu juga PMK yang baik tapi ingat baik-baik keselamatan yang Tuhan karyakan itu harganya jauh-jauh sangat mahal jangan kompromikan iman kalau kalian perhatikan ini terjadi dengan indah sekali kalau kita rangkai keselamatan kita adalah karyanya ala tritunggal ada bapak ada anak ada roh kudus itu sebabnya tidak heran Petrus mengawali suratnya dengan nyanyian pujian kepada Allah kata pertama di dalam ayat tiga terpujilah itu adalah pujian kalau dalam bahasa Ibraninya itu satu pujian maksudnya itu kebiasaannya orang untuk menulis surat dan kalau kalian lihat juga itu muncul di surat-suratnya Rasul Paulus juga aku memuji Tuhan kenapa kayak lagu yang kita suka terpujilah Allah hikmatnya besar begitu kasihnya tuh dunia cemar sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus referennya pujilah pujilah buatlah dunia bergemar bergemar saya tidak tahu kesulitan apa yang terjadi di depan mungkinkah kamu tahu-tahu tergoda sama Siti Hadijah yang cantiknya luar biasa sekarang sih oh enggak aku cari yang Kristen bang eh nanti begitu dengar ih bang dia deketin tuh ceweknya pakai jebab lagi kadang-kadang saya pikir wah ingat langsung tidak akan sebanding dengan indahnya yang Tuhan janjikan kepada saya diajak teman ditawarin ya teman-teman ya abang kan pernah kuliah juga ya saya dulu kuliah di UI Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi wah waktu masuk kampus saya juga bukan anak yang ini banget ya saya PMDK dari daerah dan PMDK itu di kampus UI itu zaman saya itu nomernya beda sama yang masuk jalur tes jadi anak-anak begitu lihat nomornya belakangnya ada tujuh anak PMDK anak PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan waktu itu ya kayak model undangan sekarang kami itu dicap pinter biar penggoblok langsung pinter jadi begitu anak-anak itu wah anak PMDK teman-teman saya jadi ketua angkatan komunikasi UI 92 saya sebut lagi angkatannya tit kalian udah lahir papa mamu udah married belum papa mamu belum married saya udah kuliah nah waktu itu jadi waktu masuk tuh teman-teman saya udah dilayani disiswa tapi saya juga kayak gimana ya saya anak daerah datang ke Jakarta takut gak punya teman takut juga gak punya teman nanti rasanya kayak gimana jadi waktu bergumul itu awal-awalnya beberapa hal jadi kompromi komprominya apa salah satunya waktu itu saya inget titip absen Kak Oce ingetin titip absen sih tadi kayaknya generasi mereka udah gak bisa titip absen kali nih masih UI masih ya kalau binus gak bisa pakai fingerprint ya mungkin saya harap sih di generasimu scan mata kalau perlu ya gak bisa titip mata ya titip mata ya gak bisa kan eh gue pinye mata lo dong jadi waktu itu titip absen makanya bener yang Kak Oce bilang ya itu kalau titip absen itu kan kita titip ke teman gitu ya nah kalau orang gak masuk titipnya kemana ke ketua angkatan saya ketua angkatan orang titip absen Lex tolong ya jadi mahasiswa begitu masuk kampus itu salah satu yang dilakukan di jaman saya adalah bikin tanda tangan semudah mungkin biar bisa nitip kami kuliahnya kuliah umum teman-teman 400 orang itu dosen mana mau absen bener gak pernah sih akhirnya ada satu dosen gila di absenin karena dia ngeliat absen penuh kursi cuma separoh saya inget banget itu dosen yang saya puji Tuhan akhirnya dia panggil satu-satu semua pindah ke kanan pindah gak semua orang ke kanan yang saya panggil pindah ke kiri Alex saya pindah gitu ya ini gak ada coret gitu ya oh tapi itu kan take time ya dan gak mungkin tiap minggu dia begitu kan ini teman-teman saya pokoknya begitu masuk kampus tanda tangan yang paling mudah ada teman saya tanda tangannya cuma T set set biar agak susah dia taruh titik dua saya inget banget saya dari disiapin juga dalam ya kami gak ada KPU jaman saya ya cuma saya dikasih tau sama senior pokoknya kamu jangan titip absen oh gitu ya gimana caranya bikin tanda tangan kamu sesulit mungkin supaya gak ada juga yang mau dititipin ya karena tanda tangan sulit dari situ cara saya saya gak titip absen saya bikin tanda tangan ya tanda tangan saya sampai sekarang sesulit itu tapi kemudian teman-teman tuh Lex ketua angkatan semua datang ya nah saya itu komunikasi cowok kami cuma 44 orang jaman itu ya karena masih favorit lah jaman dulu ya komunikasi 44 orang 11 cowok 33 cewek ya jadi satu cowok 3 cewek jatahnya gitu ya jadi itu kalau semua Lex titip absen ya akhirnya saya itu kena gak enak anak saya anak daerah takut kehilangan temen lebih belain temen tapi saya tau gak boleh tapi gimana gak boleh gimana yaudah sini biasa anak-anak udah sobek-sobek kertas ini tanda tanganku ya sobek ya mau ngapain gue mau ke kantin males masuk aduh saya mesti masuk karena semua titipnya sama saya saya dulu punya sekretaris saya kasih nih ya lu yang absenin deh dosanya pindah aduh sampai akhirnya saya sadar wah itu gak bener tuh jadi saya cukup waktu itu agak berkumul tuh saya sudah mulai ikut persekutuan saya mulai ikut kelompok kecil di kampus saya sudah dibina di siswa cuma waktu itu saya berkumul ada kompromi-kompromi tertentu yang mungkin karena baru masuk lingkungan baru takut kehilangan teman tapi jadi dari situ saya akhirnya punya komitmen no saya akhirnya gak mau begitu lagi sampai akhirnya saya jadi anak yang ya bulan-bulanan juga ya karena dianggap tidak setia kawan waktu mereka bilang lu sih kenapa gak mau gak setia kawan nah puji Tuhan teman-teman kalau kita punya kualitas ini ini penghayatan saya waktu saya baca kitab 1 Petrus saya garis bawahi yang K.O.C. bilang tadi kalau cara hidupmu baik cara hidupmu berkualitas orang mau ngomong apapun bingung jadi waktu itu orang cuman kesel sama saya karena waktu saya sudah mulai bilang gue gak mau dititipin absen lagi ya kan ketua kelas ya jadi ngomong kalau masuk masuk kalau enggak enggak terus saya pakai referensi ingat gak bapak itu yang kita disuruh pindah satu-satu gak ada lagi titip absen cewek-cewek biasa kalau manjam aja Alex Alex gitu ya ngegat tapi kemudian saya jadi dibenci juga waktu itu tapi dibenci ya cuma sementara teman-teman kenapa? karena saya selalu masuk catatan saya yang paling lengkap gak mungkin dia gak minjem begitu menjelang ujian tengah semester itu cuma semuat baru-baru jadi baik Alex ya pinjem dong catatan sampai datang kekuasan saya itu teman-teman saya di kosan kan kosan saya banyak cowok ya kalau ada cewek datang kayak haus cewek keluar semua teman-teman cowok saya gitu ya kenapa tuh? karena beberapa teman saya artis zaman itu ya zaman itu saya gak tau zaman sekarang udah tua ya seumur saya jadi beberapa kali akhirnya karena kita punya kualitas orang akan nyari kita mungkin dia akan celah kita itu udah harga yang harus kita bayar teman-teman saya ingat banget waktu itu satu teman ngomong lu sok banget sih saya bilang ini bukannya sok tolong lah Lex enggak ini bukan masalah tolong kalau saya tolong saya kasih kamu catatan itu cara saya nolong kamu yang gak masuk tapi kamu gak masuk jangan ditimpain sama saya dong jadi akhirnya bisa juga menjelaskan puji Tuhan saya punya teman baik dulu teman baik saya beda iman dengan kita uniknya teman saya ini dia sering nginep di kosan saya saya dulu kos ya kan anak daerah ya ini abang cerita sedikit ya pengalaman hidup jadi waktu di kos dia sering nginep padahal rumahnya di pasar minggu kita kuliah di depok ya deket banget tapi dia suka nginep karena di rumahnya berisik adiknya masih kecil kembar lagi ya dan itu kalau berisik kalau berantem katanya jadi dia kalau mau ujian pasti nginep di kosan saya nah waktu dia nginep pertama-tama saya agak malu menyatakan saya Kristen saya ingat banget tuh kalau dia udah datang ke kosan meja saya bersihin Alkitab buku satu terus saya masukin lemari semua jadi maksudnya ya saya gak mau keliatan ada Kristen-Kristennya lah sama dia ya udahlah saya dianggap Kristen biasa aja waktu itu eh tiba-tiba waktu dia nginep dia bilang begini jadi saya saat teduh kalau dia lagi nginep di kosan saya kalau dia mandi saya buru-buru saat teduh di kamar saya cepetan saat teduh kalau udah berhenti air di kamar mandi berarti yang selesai saat teduh saya maling masukin lagi ke lemari sampai satu waktu dia bilang gini Lex gue sholat ya terus mau bilang apa silahkan dong gak apa-apa ya 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 silahkan sholat dia nanya Qiblat mana Lex sana biasanya pas dia sholat di kamar saya saya di uniknya itu ya di tempat tidurnya saya tiduran dia sholat kayak nyembah saya waktu itu kayak bener kayak lagi nyembah saya karena arah Qiblatnya itu ke tempat tidur saya dan setelah itu waktu dia lagi sholat saya tiba-tiba kebayang saya mau ibadah sama Tuhan saya di kamar saya mesti ngumpet-ngumpet kalau dia lagi mandi dia sholat depan gua nyembah-nyembah gua gitu ya eh teman-teman sejak hari itu saya keluarin tuh buku saat teduh kamar-kamar gua kok gitu ya saya taruh lah alkitab buku saat teduh sampai teman saya waktu saya taruh begitu ya dia bilang eh apaan nih oh ini alkitab ya dia pegang-pegang gue lihat ya Lex kok ada perjanjian baru perjanjian lama jadi saya jelasin gitu ya sama dia terus ada buku rendungan ini apaan oh ini buku rendungannya terus kenapa nih oh jadi lu ngapain tiap hari kan ada tanggalnya tuh Andre namanya Andre jadi baca alkitabnya ini ayatnya ini rendungannya jadi saya gak jelasin loka karya saturnya sama dia dan waktu saya jelasin begitu sama dia saya ingat banget kalimatnya dia langsung bilang gila lu ya lu pendeta ya dan sejak hari itu dia mempendetakan saya sampai hari ini sampai hari ini dia kalau manggil saya Pak Pendeta tadi pagi mereka reunian di Kemang gitu Lex bisa ikut gak minum kopi di Kemang gitu ya teman-teman kadang-kadang ini sebelas orang akrab ya waduh sorry saya gak bisa gitu teman-teman saya jadi sadar kalau kita bicara iman kita saya ingat satu kalimat dari seorang senior lebih baik kamu ketahuan orang Kristen yang sungguh-sungguh sejak awal supaya orang juga tidak ajak-ajak kamu yang aneh-aneh jangan ikut-ikutan kura-kura dari awal aduh gue gak Kristen banget tapi nanti aduh kalau temen ngajak begini ngajak begini dan waktu sejak itu Andre itu sampai waktu itu dia seperti jadi juru bicara saya jadi saya ingat banget waktu saya bilang saya gak mau titip absen si Andre udah jangan nyitip sama Alex lah gak bakal mau dia pendeta dia uji Tuhan dalam hati saya Tuhan berkarya awalnya dicibir-cibir tapi lama-lama dicari eh pinjem catatan sama Pak Pendeta aja sampai akhirnya saya gak mau ngasih contekan dulu karena saya anak PMDK mereka selalu gitu Lex kalau mau ujian saya ditaruh di tengah itu PMP namanya posisi menentukan prestasi saya ingat banget kalau ujian itu saya ditaruh di tengah saya udah bingung waktu udah mulai ikut kelompok kecil lagi diingetin gak boleh nyontek saya bilang saya gak nyontek Bang saya yang ngasih contekan maksudnya saya bilang saya baik Bang gitu ya saya gak nyontek tapi teman-teman saya kasihan gitu ya tapi terus abang kelompok saya bilang enggak gak boleh nyontek oh gitu ya tapi gimana sudah biasa PMP akhirnya yang terjadi apa teman-teman setiap kali ujian saya datang telat tapi kan jadi terkenal Alex Tukang Telat gak kesaksian juga ya karena gak berani ngomong sampai akhirnya saya berani ngomong juga tapi saya ngomongnya sama siapa saya ngomongnya sama Andre Andre waktu dia belajar di kosan Andre saya gak mau nyontek dan ngasih contekan kalau lu mau belajar sama gue lu datang kayak gini kan gue ajarin jadi sorry ya gue kayaknya besok gak bisa duduk sebelah lu lagi dia ngerti dan besokannya waktu kami ujian anak-anak ayo si Andre yang ngomong udah dia gak mau tuh dia gak bakal tuh jadi saya pikir teman-teman mungkin awalnya orang mencibir bahkan mungkin juga ada yang sampai kapanpun ada asar lusok tapi ini satu hal yang saya pikir kita perlu bangun hidup yang berkualitas supaya orang tetap mungkin akan membutuhkan kita karena apa karena kualitas yang kita miliki di luar kuliah di luar ujian saya akan bantu kamu semaksimal saya catatan saya saya kasih beberapa teman malah saya fotokopiin catatan catatan saya itu di tempat fotokopi jadi master ini yang sudah kuliah ngerti kali ya jadi itu catatan saya itu dan pernah saya dipanggil sama dosen kenapa? ada yang nyontek pakai catatan saya dicari siapa punya catatan ini saya lah maju kenapa kamu catatannya bapak bukan saya nyontek dia nyontek begitu ya tapi gara-gara catatan dan saya berpikir kalau kita hayati iman kita ingat ada harga yang harus dibayar keselamatan bukan cuma saya percaya Yesus tapi hidupnya gak beres no mari berjuang hidup benar keselamatan itu karya Allah ya dan karya Allah yang sangat berharga saya harap kita tidak bermain-main dengan hal itu yang kedua Petrus banyak pakai gambaran ya nah gambaran yang muncul yang kedua adalah kelahiran ini muncul nanti kalian lihat tadi ada di ayat yang ketiga nanti di ayat yang ke-23 muncul lagi telah melahirkan kita kembali saya pikir ini sama dengan bagaimana caranya Yesus menjelaskan kepada Nicodemus tentang kelahiran baru jadi kalau teman-teman perhatikan yang telah melahirkan kita kembali apa itu gambaran kelahiran saya pikir kelahiran itu adalah gambaran sebuah kehidupan yang baru ini kalau kayak tombol reset gitu ya di restart new life dan ini yang Petrus ingatkan dan apa yang menjadi hal yang menarik di dalam hidup yang baru ini di dalam kelahiran yang baru ini ternyata ada tiga hal menarik yang muncul kalian lihat yang pertama faith when you put your faith in Jesus Christ perhatikan dampaknya kelahiran baru ini teman-teman lihat ayat-ayat yang saya kutip disini imanmu 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 when you put your faith in Jesus Christ ketika engkau dan saya menaruh iman kepada Tuhan hidup yang baru adalah hidup yang sekarang yang percayanya bukan kepada diri saya bukan juru selamat dialah juru selamat saya beriman kepada dia nah ini luar biasa kalau engkau menghayati apa yang terjadi dengan your new life kamu punya iman yang makin teguh iman yang makin dimurnikan lihat semua istilah yang digunakan ya imanmu makin murni imanmu makin teguh imanmu karena kamu menaruh imanmu kepada Kristus bukan cuma iman perhatikan yang kedua you receive hope kamu memiliki atau kamu menerima pengharapan gambaran ini juga muncul ini kalau dikelompokkan begini jadi lebih jelas ya pengharapan 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 di tengah situasi yang sulit Petrus mengatakan you receive hope kamu menerima iman sorry kamu menerima pengharapan kamu memiliki pengharapan di dalam dia dan pengharapan ini yang memastikan kita terus maju teman-teman pengharapan itu unik ya beberapa kali saya jelaskan pengharapan itu bukan sesuatu yang nanti saja dampaknya oh kan kita berharap pada Yesus nanti kita dapat keselamatannya nanti tetapi sesuatu yang sudah dialami dari sekarang apa maksudnya saya sebuah kasih contoh misalnya kalau ada orang yang ya papa mamamu lah anggap ya kalau belajar baik-baik nak nanti lulus kita jalan-jalan ke Amerika buah Amerika waktu lagi kerjakan UNBK sulit banget nih soal aduh saya mau gift apa aja saya mau tinggalkan ruang ujian terus ingat apa Amerika bertahan kerjakan lagi kalau masuk universitas kamu papa ajak ke Amerika begitu sulit kemudian itu ah ingat lagi Amerika jadi ingat yang namanya pengharapan bukan cuma dampaknya nanti tapi berefek sejak sekarang kita punya pengharapan itu sehingga di tengah situasi yang sulit matanya tertuju bukan kepada kesulitan matanya tertuju kepada pengharapan dan ini berkali-kali ya pengharapan menerima sesuatu suatu bagian yang tidak dapat binasa tidak dapat cemar tidak dapat lain nah kalau kita betul-betul fokusnya kepada pengharapan itu indah sekali dan not only faith hope but also love tiga-tiganya muncul ini trilogi yang biasa muncul bukan cuma di Paulus ternyata juga di Petrus love for Christ and his people begitu kita lahir baru kita dibaharui maka muncul kasih yang kepada Allah saya mau makin mengasihi dia dan saya juga mau mengasihi umat Allah nah coba yang wanita baca kasih kepada Allah ayat 1 ayat 8 ya pasal 1 ayat 8 wanita baca 1 2 ayat ada yang udah pernah lihat Tuhan langsung gak kalau dia angkat tangan saya yang lari siapa loh ngeri banget ya tapi walaupun kita belum melihat dia muka dengan muka dalam iman kita percaya tapi kita mengasihinya makanya Paulus berkali-kali mengatakan tentang kasih ini nanti saya kutip 1 ayat Yohannes juga bicara soal kasih bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita nah perhatikan kasih kepada Allah dan coba yang pria baca ya kasih kepada sesama 1 2 mengamalkan kasih persaudaraan yang kurus ikhlas tendanglah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu teman-temanku saya ingin ingatkan kita lagi kita hidup dalam dunia yang tidak punya 3 hal ini dengar kalimat kali kita hidup dalam dunia yang tidak punya 3 hal ini dunia tidak punya iman tidak jelas siapa atau apa yang dipercaya dunia tidak punya pengharapan dunia tidak punya kasih tapi ingat orang Kristen yang sudah mengalami hidup yang dilahirkan baru dari Allah punya tiga-tiganya kadang saya mikir gitu ya kenapa ya Tuhan titip 3 hal ini sama kita pernah pikir begitu kenapa Tuhan titip 3 hal yang dunia tidak miliki Tuhan titip sama kita itu supaya engkau dan saya bersaksi seperti tema kita negeri ini besok pagi kalian dengar dari teman saya ya mas oka akan cerita banyak soal negeri ini kesimpulan saya sederhana negeri yang tanpa iman tanpa pengharapan tanpa kasih tapi saya waktu menghayati memikirkan Tuhan sebelumnya kita juga begitu kalau engkau belum kenal Tuhan sama persis kondisimu tanpa iman tanpa pengharapan tanpa kasih begitu kita kenal Tuhan bersyukur melalui rokris di sekolahmu kau kenal Tuhan kau bertumbuh maka yang bertumbuh adalah imanmu kamu makin teguh berpegang pada Tuhan kamu makin punya pengharapan bahwa dunia ini bukan segalanya kadang-kadang saya mikir ada siswa yang kayaknya sedih banget gitu kalau UNBK gak lulus bunuh diri goblok life is not UNBK bukan selesai di ujian nasional hidup gak selesai di kamu masuk kampus pengharapan kita kekal tetapi semua yang kita ini sedang jalani menantikan pengharapan yang kekal itu yang tidak dapat binasa tadi ini tahapan-tahapan hidup yang harus dilalui jadi kamu tahu ceritanya kayak Kak Oce bilang tadi this is not about you this is the mission of God kamu dihadirkan dalam dunia dimana kita punya pengharapan bukan selesai di dunia ini giving the best Tuhan minta tapi jangan berpikir kita selesai di dunia ini Tuhan akan memberikan dunia yang diteransformasi yang baru dan kita punya kasih dulunya sama boroboro kasih kita untuk diri sendiri itu my voice namanya ya saya kutip nih Paulus ya Paulus jelas sekali kalau bicara kasih 2 Korintus 5 teman-teman lihat 2 Korintus 5 ayat 14 jadi ayatnya ini nyambung kalau nanti kalian baca di Alkitab saya akan kutip dua ayat 14 dan 15 nah abang jelasin satu-satu ya sebab kasih Kristus menguasai kami bahasa Inggrisnya menarik God's love compels itu menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati gambaran kematian karya Kristus yang menyatakan kasih Allah makanya kalian pernah lihat slide saya ini kali ya saya sering kutip Bapak Billy Graham almarhum dia mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati itulah saatnya Allah berkata kepada dunia aku mencintai mau mengerti kasih kalau Korea kita gini ini kasih ya sarang sarang ini kasih ketika engkau dan saya melihat karya Kristus di kayu salib disitu kita jadi sadar terlalu besar kasihmu Bapak terlalu mahal pengorbananmu Yesus jadi ketika engkau alami kasih Allah kau dimampukan mengasihi Allah dan buktinya apa kita baca sama-sama ayatnya satu dua ya dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka teman-teman saya makin menghayati kalau saya hidup bagi diri saya itulah dosa dosa intinya aku yang aku mau yang aku suka akulah segala-galanya tetapi karena Kristus sudah mati bagi aku aku alami kasihnya maka aku tidak akan bisa lagi hidup untuk diriku aku akan hidup untuk dia yang telah memberikan dirinya bagiku karena itu berkali-kali saya mengatakan hanya orang yang sudah selesai dengan dosanya yang bisa hidup bagi Allah dan sesama saya ulangi hanya orang yang sudah selesai dengan dosanya yang bisa hidup bagi Allah dan bagi sesama kalau tidak kita itu titiriri teman-teman mati-matian untuk diri sendiri boro-boro mikirin orang lain ada mahasiswa yang cuma sibuk tiap kali datang bang doain saya kenapa saya pornografi bang ya saya doain besok datang lagi bang doain saya bang saya punya pacar yang tidak seiman dosa menguras tenaga ya minta didoain gak seiman mau didoain apa putus saya bukan doain saya bilang putusin aja ada lagi yang datang bang saya punya pacar bang sesama jenis jadi ketika orang hidup dalam dosa teman-teman lihat dia akan selalu berpikir tentang dirinya bang bagaimana saya nyontek saya 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 dan saya dan orang yang hidup bagi dirinya tidak akan pernah bisa hidup bagi Allah dan orang lain sementara kalau saya lihat tema kita saya harap besok mas oka akan banyak bukain kalau kamu masih hidup dalam dosa lihat dosa bangsa ini kira-kira bagaimana respon coba lihat satu ayat masmur 119 ayat ini berkesan sekali bagi saya ini ayat yang saya dapat ketika Tuhan izinkan saya melayani siswa saya dulu staf mahasiswa teman-teman terus berali jadi staf siswa ayat yang meneguhkan saya waktu itu masmur 119 ayat 136 coba lihat sama-sama kita baca sama-sama ya satu dua iya air mataku linang seperti aliran air perhatikan baik-baik kalau kamu dan saya lihat orang tidak berpegang pada firman Tuhan respon mu apa kita sama kayak pemasmur gak saya suka nanya sama diri saya kapan terakhir kali saya nangis bisa jadi saya nangis terakhir kali kejepit pintu juga sakit sakit banget tapi pertanyaannya begini kapan terakhir kali kau menangis waktu lihat orang tidak berpegang pada firman Tuhan kau lihat teman menyontek masih ada kesedihan di hati kalau kau tidak punya kesedihan mungkin karena kau juga masih nyontek tangkap maksud saya karena kau masih nyontek begitu lihat orang nyontek apa respon lu nyontek gua juga sama tos tapi kalau kau sudah beres dengan dosamu sudah beres dengan hidupmu maka biar kau mengalami kasihnya Allah Allah yang menangis melihat Indonesia yang rusak begini kita akan berkata Tuhan saya alami kasihmu saya sudah dilahirkan kembali saya punya iman saya punya pengharapan saya punya kasih untuk bangsa ini ilmu saya saya akan pakai untuk membangun bangsa ini banyak orang pakai ilmunya sekedar mau kaya mau uang banyak bahkan banyak orang kalau sudah punya uang banyak maunya nikmat hidupnya hidup dalam dosa kalau itu tujuan hidupmu you miss the point you just live for your life for your own self kalau kau tidak selesai dengan dosamu temanku melihat dosa bangsa ini kau justru akan tertawa asik saya bisa ikut berdosa di bangsa ini tapi kalau kau lihat dosa bangsa ini begitu banyak korupsi begitu banyak hal-hal yang tidak benar sistem-sistem yang tidak benar maka muncul kesedihan melihat dosa melihat orang tidak pegang firman muncul kesedihan Tuhan saya tidak rela bangsa yang begitu kaya ini rusak saya mau serahkan diri belajar ilmu lingkungan hidup saya akan berperan membangun bangsa ini dalam lingkungan hidupnya dan kau punya tujuan yang jelas kau punya kasih yang dalam kepada alam kepada bangsa saya pikir itu yang Indonesia butuh Indonesia gak kurang orang pinter teman-teman kalau lihat kalian baru mau masuk kuliah saya malah mikir ya ampun ini calon-calon pengangguran kan baru mau masuk kuliah begitu banyak orang gak kerja loh apa yang harus membedakan engkau dengan semua yang lain saya minta engkau punya kasih kepada Allah supaya engkau juga bisa menangisi kondisi bangsa ini lihat Indonesia bobrok yang muncul kepedihan air mataku berlinang seperti aliran air Indonesia tidak kekurangan orang pintar kita kurang orang pintar yang hatinya diserahkan kepada Allah terlalu banyak orang pintar yang hatinya buat dirinya sendiri mati-matian buat diri makanya kemarin waktu ke Alex dapat kesempatan khotbah di Kejaksaan Agung hari Senin mereka itu setiap Senin ibadah Kejaksaan Agung ya saya teriak juga disana bicara revolusi mental yang bangsa ini rindukan sebenarnya kita orang Kristen punya modalnya karena Tuhan sudah mati buat kita supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri saya bilang kalau Bapak Ibu masih hidup untuk diri sendiri bobrok bangsa ini tidak ada kebangkitan revolusi mental tapi kalau Bapak Ibu karena kemarin kami bahas Pasca ya tapi kalau Bapak Ibu alami kebangkitan Kristus kebangkitan Kristus membuat engkau lihat ayat ini baik-baik tidak lagi hidup untuk diri tapi hidup untuk dia dan tentunya untuk sesama maka saudara akan pakai hidupmu ilmumu untuk membangun bangsa ini dengar kalimat saya sekali lagi hanya orang yang sudah selesai dengan dosanya yang akan dipakai Tuhan membangun bangsa ini karena hatinya akan terus menangis melihat orang yang belum berpegang pada firman Tuhan saya tidak mau kalian masuk ke dunia mahasiswa kalian masih jadi siswa-siswa yang mungkin aktif tapi ternyata engkau masih terlibat di dalam dosa-dosa yang membuat engkau makin dalam makin jatuh saya rindu engkau masuk dalam dunia mahasiswa sebagai orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan alami kasihnya Tuhan sehingga boleh berkata saya tidak mau lagi hidup dalam dosa saya mau hidup bagi Allah ada mahasiswa bilang benar ya bang habis waktu saya untuk diri saya kenapa? apa yang kau lakukan? saya setiap hari Korea drama Korea habis waktu buat diri saya jadi boro-boro mikirin pelajaran mikirin orang lain mikirin pelayanan habis diri saya bang bangun pagi ngecek hp download porno siang dikit di kampus wifi kencang download porno semua habis buat diri saya orang main di luar saya masuk kamar saya nonton film porno saya masturbasi saya nikmati habis diri saya untuk diri saya waktunya untuk dirinya waktunya untuk dirinya dan tidak punya waktu memikirkan bangsa ini memikirkan kemiskinan memikirkan bidang ilmunya makanya sekali lagi kalau kau tidak beres dengan dosamu kau akan tidak siap masuk menjadi berkat bagi bangsa ini tapi Tuhan bilang apa? waktu engkau lahir baru Yesus Tuhan dan Yeru Selamat di hati ada pembaharuan dalam iman pengharapan dan kasih ayat terakhir ini yang lebih sering kita dengar sebenarnya ya tapi ini yang perlu kita hayati sekali lagi keselamatan adalah redemption kita baca ayatnya ya yuk sama-sama satu dua ya sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus darah cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat perhatikan sekali lagi Petrus mengambil gambaran perjanjian lama anak domba pasca yang darahnya tercurah dan dia ingatkan seolah-olah Petrus bilang hei orang-orang di Asia kecil Tuhan sudah memanggil kamu Tuhan sudah memberikan kelahiran yang baru kepadamu dan Tuhan juga sudah menebus kamu kamu bukan milikmu lagi darahnya yang mahal tercurah perhatikan di bagian lain Paulus melengkapinya begini kita baca ya satu dua ya sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas karena itu muliakanlah Allah baca bagian atasnya ini nasihat soal percabulan jemaat Korintus yang hidup dalam percabulan dosa-dosa seksual tiba-tiba Paulus ingatkan hei hargamu telah lunas dibayar muliakan Allah dengan tubuh jangan nanya lagi saya sudah ditebus Tuhan kepada siapa saya harus mengabdi ya kepada Tuhan jangan nanya lagi ini saya kasih gambar begini karena terakhir saya khotbah di sekolah minggu saya pakai ayat ini jadi bagaimana adik-adik mata kita hati-hati gunakan matamu bling-bling sudah ditebus sama Tuhan matamu Tuhan mau kamu lihat apa hati-hati gunakan tanganmu mulutmu kakimu seluruh tubuhmu Tuhan bayar lunas dan bukan hanya sampai disitu ya tiga ayat di awal ayat dua pasal dua tiga ayat di awal pasal dua mendorong kita bertumbuh dan ini semua terjadi buanglah kejahatan tipu muslihat segala macam kemunafikan kedengkian fitnah dia pakai lagi istilah jadilah sama seperti bayi yang baru lahir kayak Tuhan bilang gini kamu restart ya start from beginning ya mulai dari nol ya pak isi bensin banget ya mulai dari nol ya kalau kamu mau masuk ke jenjang yang baru ini mari mulai lagi baharui iman seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan adik-adikku saya simpulkan salvation is a calling is a birth and is a redemption untuk apa bagi siapa keselamatan ini coba lihat beberapa slide terakhir ya kalau kalian jeli membaca ternyata menarik sekali ada banyak apa itu istilahnya ya possessive pronoun kata ganti kepunyaan yang dipakai kalian lihat ya semua ini Petrus lagi mau memberikan itu menjadi milik dari orang Asia kecil semua orang bisa ngomong Yesus mati semua orang bisa ngomong Yesus bangkit tetapi hanya kita yang mengalami kebangkitannya kematiannya bisa ngomong Yesus mati bagiku Yesus bangkit bagiku perhatikan cara cara Petrus menulis bukan semua sekedar dia bilang luar biasa keselamatan yang adalah Allah memanggil luar biasa keselamatan adalah kelahiran baru luar biasa keselamatan adalah penebusan tapi dia katakan ini buat siapa and all of this was for you perhatikan ayat-ayatnya sempat 10 12 13 20 25 bagi kamu bagimu melayani kamu kepada kamu kepada kamu kepadamu karena kamu saya cek NIV nya for your sake kalau Indonesia kesannya karena kamu itu akibatnya gitu ya enggak ini for your sake kepada kamu dan semua ini untuk membawa kita kepada a living hope kepada suatu hidup yang penuh pengharapan teman-teman ingat baik-baik kita diutus Tuhan di dalam dunia ini dengan panggilan yang jelas dengan pembaharuan yang pasti dengan penebusan yang sangat mahal melangkah bagi negeri bersaksilah dengan mengingat siapa kamu saya harap hari ini teman-teman kenal Allah kenal dirimu besok kalian akan kenal bangsa lebih jauh dan saya harap kalian akhirnya bisa melihat kalau saya ada di jurusan yang saya pilih saya akan masuki dengan hati yang berkata kepada Allah Tuhan bagimulah hidupku karena engkau sudah berikan hidupmu bagiku di bangsa ini aku mau berkarya bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang pintar saja tapi dibangun oleh orang-orang yang mengalami karya keselamatan dari Tuhan bagaimana dengan kita mari kita berdoa teman-teman ingatlah karyanya yang luar biasa Allah memulai dengan memanggil kita melahir barukan kita pengebusan yang begitu mahal dia kerjakan supaya engkau dan saya tidak hidup lagi bagi diri kita sendiri tapi hidup bagi dia punya kasih yang membara kepada Allah dan mengamalkan kasih itu kepada sesama pertanyaannya sudahkah engkau alami keselamatan dari Tuhan sudahkah kau buka hatimu menerima penebusan kristus yang kristus yang begitu mahal harga yang begitu mahal dia bayar sudah kau buka hatimu terima Yesus sebagai satu satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kepastian kepastian pembaharuan aku aku mau buka hatiku terima engkau dan aku mau hidup bagimu aku mau tinggalkan hidupku yang berdosa dan aku mau hidup hanya bagimu bagi adik 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 yang belum pernah buka hatimu terima Yesus bagi kalian yang pertama kalinya sekali lagi pertama kalinya mau buka hatimu malam ini untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup Bang Alex ingin doakan keputusannya kalau ada yang pertama kali mau buka hatinya bagi Tuhan malam ini waktu semua kita tunduk kepala saya mohon dengan hormat angkat tangan saya mau berdoa bagi engkau apakah ada yang berkata malam ini Tuhan disini saya saya mau buka hatimu terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat apakah ada angkat tangan pertanyaan saya yang kedua jika jika engkau sudah pernah terima Yesus maka yang engkau butuhkan adalah pembaharuan bagi adik-adikku yang sudah pernah buka hati terima Yesus malam ini izinkan saya bertanya maukah engkau dibaharui sekali lagi jika mungkin setelah engkau terima Yesus seiring berjalannya waktu ada saat-saat kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama dosa-dosamu yang kau simpan kau nikmati dan kau tahu Tuhan tidak berkenan dan hari ini setelah dengar firman Tuhan kau berkata Tuhan disini saya saya akan melangkah masuk dalam satu jenjang tahapan hidup tapi saya tidak mau masuk dengan hidup yang belum dibaharui malam ini Tuhan baharui saya sekali lagi jika mungkin ada dosa-dosa yang kau berkata Tuhan saya mau tinggalkan saya tidak mau lebih lama hidup di dalam dosa-dosa itu malam ini saya mau juga doakan kamu bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus jika engkau mau dibaharui malam ini angkat tanganmu saya mau berdoa bagi engkau puji Tuhan tangan diturunkan malam ini dihadapan Tuhan sebagaimana firman yang berulang-ulang kita dengar jika engkau tidak bereskan hidupmu dosa kau tidak pernah siap hidup bagi Allah dan hidup bagi sesama kau akan hidup mati-matian untuk dirimu bagi kesenanganmu bagi dosamu dan malam ini jika engkau berkata saya mau dibebaskan saya mau diperdekakan selama ini saya menikmati dosa yang begitu dalam Tuhan aku mau dibaharui dan dibebaskan jika ada adik-adikku yang punya pergumulan secara khusus dengan dosa-dosa tertentu yang mungkin kau sulit cerita tidak ada orang yang bisa mengerti tetapi kau tahu bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu yang terdalam dan malam hari ini kau berkata Tuhan saya mau dipakai bagi kerajaanmu saya mau dipakai bagi bangsa ini maka malam ini saya berdoa lepaskan lepaskan saya dari belenggu ini jika ada adik-adikku yang mau didoakan dalam hal pergumulan dengan dosa-dosa yang spesifik mungkin itu pornografi yang berkepanjangan mungkin kau hidup di dalam kebohongan kau hidup di dalam pencitraan mungkin bagi engkau yang selama hidup di dalam kemunafikan engkau yang hidup dengan sakit hati kau yang hidup dengan kesulitan mengampuni kau yang hidup dengan begitu jeles iri hati dengki sulit mengampuni kau yang mungkin juga sedang mencoba-coba kehidupan malam kehidupan yang tidak kudus tidak berkenan kepada Tuhan dan hari ini kau berkata Tuhan saya mau bereskan itu saya mau tinggalkan itu saya mau dibebaskan jika ada adik-adikku yang mau didoakan secara khusus dalam hal-hal ini saya mohon angkat tangan saya mau berdoa bagi engkau juga puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan saya tidak kenal kamu satu persatu tapi Tuhan tahu Tuhan kenal pergumulan tangan diturunkan mari semua kita berdiri kita taruh tangan kanan kita di dada kita dan kita nyanyikan referin lagu ini dengan lembut kita katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama cara hidup yang lama cara hidup yang lama semuanya sia-sia semuanya sia-sia dan tak berarti dan tak berarti melanggila ku letangkan hidup ini ku letangkan pada mesbamu Tuhan pada mesbamu ya Tuhan jadilah padaku jadilah padaku seperti yang kau ingin hamba berdoa bagi adik-adikku malam hari ini Tuhan mereka sudah menikmati kasih mereka sudah merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan tapi seiring berjalannya waktu mungkin ada lagi yang kembali dalam hidup yang lama jatuh dan menikmati lagi dosa-dosa yang lama malam ini sebelum kami melangkah lebih jauh kami berdoa Tuhan baharui kami kami memohon anugerahmu sekali lagi tercurah malam hari ini supaya ada hidup yang dimerdekakan tidak terus-menerus dibelenggu oleh berbagai dosa yang selama ini kami nikmati Tuhan hamba berdoa bagi adik-adikku yang selama ini mungkin masih diikat oleh pornografi diikat oleh kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak menyenangkan hati Tuhan mereka yang selama ini menyembunyikan dari orang lain tetapi hati yang berdalam Tuhan yang tahu Tuhan yang melihat mungkin ada iri hati ada dengi ada hidup yang tidak diserahkan kepada Tuhan ada kemalasan ada hal-hal yang selama ini mungkin kami rasa ini menyenangkan kami tapi kami tahu Tuhan itu menyedihkan hati Tuhan malam ini hamba berdoa jamahlah kembali adik-adikku Tuhan supaya ketika mereka dibebaskan dari belenggu dosa hidup bagi Allah mereka akan dipakai jadi saksi yang efektif di bangsa ini bangsa yang juga penuh dengan dosa tetapi Tuhan mau kami hadir bukan untuk ikut di dalam dosa bangsa ini kami hadir menjadi berkat bagi bangsa ini kami hadir memberkati banyak hal di dalam bangsa ini berbagai bidang ilmu yang akan kami ambil ke depan bukan menjadi sarana kami menikmati kesenangan dan hidup dalam dosa seluruh bidang ilmu itu kami mau serahkan Tuhan pakailah bagi kemuliaanmu pakailah jadi berkat bagi banyak orang membawa pembaharuan di bangsa yang kaya raya ini tapi begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa keinginan sendiri sehingga kekayaan bangsa ini hanya dinikmati oleh segelintir orang malam ini kami mohon pembaharuan itu supaya kami tidak melangkah menjadi orang-orang yang sekedar sukses menurut kacamata dunia lulus ujian bukan itu tujuan kami Tuhan tapi kami mau semua yang kami lakukan bagi kemuliaanmu menjadi berkat bagi banyak orang terima kasih malam ini Tuhan ingatkan keselamatan yang begitu mahal harganya keselamatan yang dikerjakan oleh alat ritunggal keselamatan yang menghasilkan hidup yang beriman hidup yang berpengharapan dan hidup yang menyatakan kasih dan keselamatan yang di dalamnya kami ingat harga yang terlalu mahal kau bayar bagi kami Tuhan kami tidak mau hidup asal-asalan kami tidak mau hidup sembarangan kami tidak mau hidup kuliah mempermalukan nama Tuhan kami tidak mau hidup pergaulan yang tidak membawa kemuliaan bagi namamu malam ini kami minta Tuhan peganglah tangan kami tuntunlah kami berjalan supaya kami tidak mempermalukan Tuhan tapi sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus 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 Jadilah padaku seperti yang kau ingin Jadilah padaku yang wanita katakan Jadilah padaku seperti yang kau ingin Yang beliau katakan jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang kau ingin Bersama-sama kita katakan jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang kau ingin Di bangsa ini kami hadir Pakai kami umat yang kau selamatkan Jadi saksi yang memuliakan namamu Dalam nama Yesus yang mengasihi kami Yang sudah menebus kami Membayar lunas harga yang mahal Kami menyerahkan diri kami Amin Keselamatan yang Yesus berikan Adalah keselamatan yang penuh dengan harapan Meskipun ada pencobaan, peneritaan yang kita alami Namun kita ditantang untuk terus menghidupi keselamatan Dengan hidup kudus dan terus setia bertumbuh Oh sungguh bahagia kami yang setia menaburkan Injil keselamatan di dunia yang menolak Tuhan Ini kami Tuhan Kami mau bersaksi bagimu Bagi negeriku Jangan hidup kudus dan terus menghidupi keselamatan Jangan hidup kudus dan terus menghidupi keselamatan Oh sungguh bahagia kami yang setia menaburkan Oh sungguh bahagia Oh sungguh bahagia Mereka yang setia Menaburkan hijil keselamatan Injil keselamatan Menjirikan Menjirikan Saksi bagimu Yang memikul saling dengan Dewa Ikut Tuhan Hanya para muat dan umimu saling Yang memikul saling dengan Hanya akilat Yang memikul saling dengan Bersama-sama Belum ikut saling dengannya Itu Tuhan Jika kami alami keselamatan yang pasti itu Kami punya jaminan kami sudah selesai dengan hidup kami dan dosa-dosa kami Dan kami mau siap hidup bagi Allah Siap hidup jadi berkat bagi sesama Meskipun sulit, meskipun menderita Tapi panggilanmu itu lebih tinggi Panggilan itu lebih mulia dari semua yang dunia ini sanggup tawarkan Tolong kami bukan cuma menyanyikan lagu-lagu yang indah Tolong kami bukannya dengar firman-firman yang banyak diberitakan Tapi benar-benar mampukan kami Tuhan Dengan kuasa rohmu yang kudus Menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup ini Kami sungguh bersyukur untuk sesi ini Menyerahkan waktu selanjutnya Kami juga akan menikmati istirahat dan makan malam Berkati semuanya Jadi kekuatan bagi tubuh kami Menyerahkan sisa dari hari ini Sampai selesai malam nanti Kedalam tangan pengasihan Tuhan Kami bersyukur menutup sesi ini Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin Oke Jumplanya mana? Dipersihin dulu Ya Kasih ke Bang Alex Eh tunjuk ke arahkan ke Bang Alex Ya kita bilang ya sama-sama Terima kasih Bang Alex untuk pelayanannya Terima kasih Bang Alex untuk pelayanannya Tuhan berkati Bang Alex lebih lagi Tuhan berkati Bang Alex lebih lagi Oke Nah Bang Alex silahkan Kita mau Bang Alex cuma hari ini ya di FGV ya Bang ya Jadi kenapa mau mengucapkan terima kasih Tentang Bang Alex Aku mau mengundang Stephen Tuhan Ya Ya pasti Ya pasti lah Oke terima kasih banyak Bang Alex Oke Bang Alex secara khusus ada yang ingin didoakan tidak? Doakan untuk pelayanan rutin aja Minggu depan kami ada retret staff Madia Perkantas Indonesia Oh gitu Oke Kita mau berdoa bersama-sama Ada lagi Bang? Itu aja Oke kita mau berdoa bersama-sama buat Bang Alex Aku undang Rika untuk memimpin kita dalam doa Ya Tuhan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Kau boleh kembali lagi datang kepada kami ya Tuhan Melalui sesi secara khusus hari ini Kami sungguh terberkati ya Tuhan Kami sungguh melihat Tuhan boleh bersuara, berbicara pada setiap kami Secara khusus ya Tuhan melalui hambamu Bang Alex ya Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan boleh terus pakai dia Sampai pada hari ini Kami boleh menikmati hadiratmu ya Tuhan Melalui hambamu Bang Alex ya Tuhan Kiranya Tuhan yang boleh menyertai Bang Alex Secara khusus juga dalam pelayanan rutinnya ya Tuhan Sebagai pembicara, sebagai saluran berkatmu Kiranya kau yang terus pakai Bang Alex Menjadi saksimu ya Tuhan Secara khusus untuk siswa, mahasiswa maupun alumni ya Tuhan Di perkantas ya Tuhan Kami mohon juga Tuhan boleh sertai dalam kehidupan keluarganya Bersama dengan istri Dan Tuhan yang boleh terus pakai Bang Alex juga ya Tuhan Menjadi berkat di tengah lingkungan keluarga Dan dimanapun Tuhan boleh tepatkan Bang Alex Secara khusus juga berdoa ya Tuhan Untuk red-red staff yang akan dilaksanakan Di waktu yang akan datang Tuhan kiranya boleh menyertai Agar kiranya Bang Alex boleh menikmati Engkau juga ya Tuhan Dalam waktu persiapan-persiapan yang dilalui Dan akhirnya Tuhan Engkau boleh semakin perluas lagi ya Tuhan Kapasitas Bang Alex Dan Bang Alex kiranya boleh menjadi berkat Dimanapun Tuhan tepatkan dia Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Untuk Bang Alex Dan kami mau menyerahkan Bang Alex Kedalam tangan pengasihan Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin KPU 18 Pada muda diri kami bersaksi Menikuti saling dengan rela Ikuti Tuhan Dan langsung ke pihak Pada muda diri kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Pada muda diri kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus